sampai bagasinya ditambal plat lain dong aduh canter cosplay jadi bus nih rosok pula bagian ban belakangnya sudah dicopot satu ya kanan kiri udah hilang satu-satu jadi tinggal engkel nih ini tarikannya kenceng banget meskipun bus rosok ini tarikannya wuh, kemana ini tolong ini keraknya sudah sangat banyak banget tapi kalau di GMP tes tinggal sekali klik wow ini sudah sangat keren banget coi coi Assalamualaikum welcome back to with me nagil wajay apa kabar kalian hari ini seharusnya baik temen-temennya karena kalau tidak baik dimana di rumah sakit coi oke lah disini ceritanya aku mau restorasi canter yang cosplay jadi bus dan itu rongsok coi ini akan kita benerin ini karatnya lumayan parah tapi gak parah-parah amat pokoknya kita nemu kita bawa ke bengkel kita modifikasi seperti biasa coi tanpa penyelebar kita langsung lihat let's go sekitar ke gamenya wadah didaw wadah didaw bisa kalian lihat ini adalah canter yang cosplay jadi bus rongsok lagi parah-parah-parah ini ya kondisinya bagian depan oh ini dari karuseri Rahayu Sentosa yang lainnya rosok tapi bagian logonya masih bagus ya ya bos ini bagian karatnya di bagian sampingan nih sampai bagasinya ditambal plat lain dong aduh canter cosplay jadi bus nih rosok pula kita bikin ganteng coi di bagian belakang ini gak kelihatan seperti ini di bagian sini seperti ini oke kita coba nyalakan mesin aja wuh dari tadi itu bos nyala ternyata bos kita bawa ke bengkel ya bengkelnya lumayan jauh saya pakai map siliwangi ini ya dari Mas Rasha Air oke gak nyanda nih ini yang kemarin saya pakai bus ini dan ini enak banget kayak mesin-mesinnya itu coy keluarnya kesana berarti saya harus mundur kayaknya nih oke op gimana nih caranya nih muter atau gimana nih enaknya nih kayaknya gini aja deh kita jalan mundur aja deh biar gak susah-susah amat oh kurang kesini wesh macu mundur deh gini kurang kesini bentar waduh ini bus terpengkalai dibangunan yang terpengkalai ini bus cantar tapi ini coy ya oke langsung pol 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 nah bisa nih bisa nih oke aman wesh kita bawa keluar dulu oke kita langsung masuk ke interiornya coy wih banyak ban belakangnya hilang dong bisa kalian ini bagian ban belakangnya sudah dicopot satu ya kanan kiri udah hilang satu-satu jadi tinggal engkel nih oke kita masuk ke sini ini di bangunan-bangunan ya tapi disini ada warung nih saya suka nih kenapa disini ada warung yang menghadap kesini coy menghadap ke bukan ke jalan ya oke 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 kita masuk langsung gas kan weh ngebul ngebul coy rasa aneh coy bisakah rongsokan ini kita modifikasi gak tau lah ya ini jalanannya saya suka di ini bagian suka resmi nih map siliwangi dari masrasya air mapnya berbayar kayak ngelomong-ngelomong gitu loh coy bisa kalian tuh tuh trafiknya trafik mas sugo ya terus ada juga trafik motor pak itu dari jaziket kalau gak salah itu tapi motornya mogi mogi toh gak ada motor biasa nih ya wes lah gak apa-apa lah ya kas blong selak ke susu ganti semuanya ini coy masuk ke camatan pacet tuh just nyenggol sedikit gak ngaruh ya demek kita bawa ke bengkel dulu bengkelnya daerah mana pokoknya kita terus-terusnya aja enggak tau aku bengkelnya daerah mana oke aman-aman-aman tuh Epic jalanannya coy ini tarikannya kenceng banget meskipun bus rosok ini tarikannya weh weh kemana yuk malah nyumsep gini ntar saya oh harusnya bener sih ke kanan sih harusnya sih ya kita ke kanan aja dulu lagi sebenarnya ini sudah mau sampai coi kita tinggal sedikit lagi nanti ada di kanan jalan atau kiri jalan tuh sudah saya pasangin map ini bengkelnya lumayan juga ya kiri jalan atau kanan jalan nih bingkirnya kanan jalan coi Oke bengkelnya di kanan jalan ini sebelah sini nih masuk atau gimana nih bengkelnya nih loh kebapak sih mana Oh masuk ke sana bengkelnya Oke 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 udah bus besar di belakang double decker kayaknya itu sinar jaya kalau lihat liverynya tuh sebentar sabar Bapak sabar Bapak sabar aku masuk ke sini ya Oke kita sudah sampai di bengkelnya coy kita langsung enter aja Oke langsung seperti biasa kita truk konfigurator temen-temen ya di sini yang pertama-tama yang kita hilangin itu harusnya kacanya coy kacanya dibersihkan pakai apa nih nanya pembersih kaca yang efektif apa dong tolong yang ini keraknya sudah sangat banyak banget tapi kalau di GMP tes tinggal sekali klik bersih panget cuy anak lalu ada tulisan Rahayu sentosan Oke kita langsung bersihkan di bagian catnya cuy ya ini catnya kita bersihkan dipoksi aja dulu ya ini pukti aja dulu kalau kita pukti yang agak-agak putih gitu deh cuy nah udah enggak rongsok lagi nih busa udah mulai kelihatan bagus nih Oke kita ganti di bagian bannya juga kita bersihkan dulu banyak saya mau pasang yang apa ya cantar stok atau atau yang dari gajah tunggal Oke saya mau pasang gajah tunggal aja ya gajah tunggal Nah untuk peleknya juga yang lebih keren kita pasang alkoah usb pelet tidak main-main bos ini bautnya yang alkoah mana nih Nah seperti ini ya wih dididih dihub counter sebentar hub counternya apa nih yang enak ya yang bagus gitu dulu cuy hub counter 125 PS ini kayaknya tapi diwarnain gitu cair hitam aja ya wis peletnya terbagian belakang kita ganti gajah tunggal ini karena udah dicepot Oke kita ganti aja tunggal tru peletnya juga mau yang alkoah medium seperti ini ini juga mau hub counter yang ini kita warnain bautnya juga ganti di alkoah cuy nah seperti itu ya udah kan sudah keren parah nih Oke terus kita langsung modifikasi aja ada bagian aksesoris apa aja ini cuma isi 111 di bagian eksterior dulu coy di bagian apa yang namanya nih sambil jalan-jalan gini aja deh nah gini oke di bagian bawah nah ini ya Wih ini bisa dipasang pasang winglet ya bisa kalian lihat dirongsokan tadi jadi keren gini kita pasang winglet biar balap nah terus record kenapa nih Oh ini ada ada ini coy Oh ada telolet basurinya ya sayang anak nggak tahu aku yang bagus yang mana kita pasang sayangan aja slot grill ini bisa dipasang lampuan seperti inilah teman-temannya kita kasih merah hijau gitulah taruh di bagian head unit ini dalam oke strobo oke kita bisa pasang strobo Nah ada strobonya juga nih di sini sebenarnya juga bisa pasang strobo jadi dobel-dobel gitu tapi kurang keren kayaknya bakal bagian atas nyalakan hmm nggak 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 mau ada strobo di atas Oke disini bisa tangan pasang TV ya bagian dalam bisa kalian lihat nih kita pasang TV1 TV2 atau TV3 sama aja cuma gambarnya nanti yang beda terus ini ada sunscreen kita bisa pasang biar juga nggak panas kita pasang juga main mirrornya ini kurang bervariasi kita pasang yang seperti ini aja nah ini kayak pacul gitu coy Yuslah memang adanya seperti ini terus di bagian atas ini ada bendera Indonesia bisa dipasang penumpang kita pasang nanti aja Gordon kita pasang terus di bagian spoiler ini bagian belakang ya spoiler atas tak pasang juga Nah itu cuy tak pasang spoiler di bagian strut bar ini bisa dipasang tapi natap sama kenal pot coy nanti kotor itu nggak apa lah ya Yes terus kita langsung lompat ke skin-skin nya disini ada banyak ya saya telusuri satu persatu ada skin Widya wih Widya ini keren nih merah putih nyatu banget ya terus ada White Horse wah terus ada TKM by Kupril surya Saputra Kupil Suluyu kita Rabu itu yang tadi Nias Marita Mandiri Kupril yang mana nih yang bagus nih kubutri karunia bakti diana putri damri antara damri sama Widya sih nih kayaknya nabrak ini skinnya ini kita pasang yang Widya aja ya nih kayaknya keren nih kelah tak pasang Widya ini enggak tahu ini PU mana kalau Widya ini sudah keren terus di bagian alpha ya tadi alpanya bisa diganti-ganti sebenarnya ini tapi tapi yang ini udah bagus nih modis AC AC ini ada tulisan Ryzen Tosa juga kita langsung interior nah di interiornya kita pasang head unit coy ada head unitnya cuy tuh Android dalamnya bayangkan rosokan dipasangin Android ya terus disini mungkin bisa dipasang GPS nah oke bisa nyala itu kayaknya terus baru di sini apa nih ini apa nih set item sheet items Oh ini bisa dikasih laptop tablet gitu cek tas handbag buku itu tisu toilet eh ini catatan aja ya ini ada saya kasih catatan nanti untuk ngurusi penumpang ini isinya dua-dua ya Oke interiornya sudah selesai coy ini bisa dipasang penumpangnya bernyanyi nah ini tapi saya enggak mau pasang penumpang dulu karena ini mau buat jalan nanti ya Oke lah kita langsung confirm order aja habis 41.000 euro mahal ini yang jelas ini coy akan confirm order Wow ini sudah sudah sangat keren banget coba itu kalian lihat bagian eksterior interiornya puh semakin keren parah teman-teman eksteriornya Oke lah teman-teman ini sangat keren kita nyalakan mesin sambil mundurin ke sana nanti kita buat jalan di next video aja teman-teman atau dibawa keluar sana deh biar gak menuh-menuhin bengkel nih Oke kita coba mundur-mundur-mundur-mundur hop kita taruh dimana nih kita taruh sebelah sana seperti yang kemarin biar gak menuh-menuhin ini cuy bengkel cuy wes taruh sini aja kasih ini wes sangat keren sekali Terima kasih banyak buat kalian ini sudah saya restorasi guys watch it see you next video ice ala gakっ good bye bye